Yang paling utama pertama itu penegakan hukum harus berjalan dengan baik, konsisten. Jadi rasa-rasanya di semua daerah ya, dan menurut saya sih di semua negara, bahkan di, mungkin sunatullah ya Pak ya, misalnya kayak di NTP. Ketika kami rapat, setiap tahun itu kami rapat membahas tentang apa sih faktor-faktor utama konflik horizontal di NTP. Selalu setiap tahun itu, itu tiga faktor selalu menempati posisi paling tinggi. Pertama perebutan sumber daya alam, yang kedua penegakan hukum, dan yang ketiga itu paham keagamaan yang menyimpah. Ini selalu nih, ada gitu ya, kalau dia tidak tiga besar dia pokoknya menonjol aja sebagai faktor. Artinya penegakan hukum itu berpengaruh gitu, terhadap situasi dan kenyamanan. Tidak bisa dinafikan bahwa memang ada perasaan ya, ketidaknyamanan di sebagian. Ada rasa, kok enggak sama sih perlakuan misalnya gitu. Itu ada rasa itu, kalau kita ngomong ya memang seperti itu yang terungkap. Nah menjawab itu, tidak ada jalan lain menurut saya ya harus penegakan hukum yang tuntas, jelas. Termasuk yang terakhir misalnya ada kekerasan terhadap para ulama itu ya. Yang ada yang dibunuh satu, yang meninggal satu, yang satu luka. Harus dituntaskan gitu. Jadi tidak bisa dijawab begitu saja, ini orang gila gitu. Duh, ini orang kaget gitu. Jadi selama ini orang gila yang kita kasihani jadi kita begini kan sekarang. Dia bawa apa di belakangnya gitu kan, kita khawatir. Nah tidak boleh ada jawaban yang terlalu cepat, tetapi menggampangkan masalah. Jadi harus betul-betul clear gitu. Terima kasih telah menonton!